Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali sobat semua pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan video yang pertama yaitu cara supaya pohon pisang cepat berbuah disini bisa sobat lihat ini ada beberapa pohon pisang mungkin ada sekitar 10 atau lebih untuk pohon pisangnya dan disini akan saya tunjukkan pohon pisang yang bila kita ambil video yang pertama itu sekitar tanggal 17 November 2021 dan sekarang tanggal 11 Januari 2022 jadi kurang lebih sudah 2 bulan kurang 1 minggu dan kita akan lihat hasil dan nanti kita akan jelaskan lagi bagaimana caranya supaya pohon pisang cepat berbuah jadi ini adalah video yang kedua sobat bisa lihat disini untuk pohon pisangnya sudah cukup tinggi mungkin sekitar 4 atau 5 meter untuk tingginya jadi sudah cukup tinggi dan yang sudah berbuah hanya satu pohon saja untuk sobat yang belum melihat video sebelumnya nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya jadi bisa sobat lihat untuk pohon pisang yang satu ini sudah lebih awal berbuah ini adalah pohon pisang nangka dan yang lain bisa sobat lihat belum berbuah hanya satu pohon ini yang sudah lebih dahulu berbuah jadi sudah cukup tinggi untuk pohonnya namun yang lain belum berbuah bisa sobat lihat untuk pohon pisangnya mungkin tidak cukup tinggi jadi menurut saya ini kalau melihat dari buahnya ini cukup pendek untuk ukuran pisang pohon nangka jadi mungkin sekitar 2 meter setengah atau 3 meter jadi masih bisa dijangkau oleh tangan dan untuk buahnya disini ada 6 sikat atau 6 sisir jadi cukup banyak dan untuk buahnya disini bisa sobat lihat cukup besar jadi cukup memuaskan namun yang lain mungkin bisa sobat lihat ini belum ada yang berbuah dan untuk usianya ini sama tadinya dari tunas seperti ini jadi tadinya dari tunas namun setelah saya pangkas untuk daunnya pohon yang satu ini lebih dahulu berbuah jadi jauh mungkin perbandingannya sampai 3 atau 4 bulan dengan cara pemangkasan dan untuk sobat semua yang belum tahu caranya disini akan saya tunjukkan caranya jadi kalau memang pohon pisang kita ingin cepat berbuah umpamanya dari tunas seperti ini sudah jadi atau anakan jadi pisang anakan bukan menanam dari awal dan untuk caranya disini jika pohon pisangnya sudah seperti ini di awal-awal kita harus pangkas untuk daunnya jadi kita pangkas saja untuk koloknya ini kurang tajam jadi kita pangkas saja kita sisakan hanya 4 helai saja jadi kita sisakan hanya 4 helai saja dan nanti setelah tumbuh daun lagi seperti ini kita pangkas yang bagian bawahnya jadi caranya cukup mudah kita pangkas daunnya dan kita sisakan hanya 4 helai saja jika ini sudah melebar untuk daunnya dan sudah tumbuh lagi tunas barunya atau daun barunya kita pangkas saja bagian bawahnya jadi kita sisakan hanya 4 helai saja dan yang ini kebetulan untuk induknya ini mati mungkin terlalu dekat dengan pupuk jadi disini saya beri pupuk untuk pohon alpukat dan ini terlalu dekat mungkin jadi cukup mudah saja supaya pohon pisang kita pendek dan bisa berpuah kebetulan disini untuk tanahnya cukup subur jadi untuk pohon pisangnya bisa sempat lihat ini sangat besar dan tinggi-tinggi namun agak lambat untuk pembuahan jadi cara merangsangnya cukup mudah kita pangkas saja dan kita sisakan 4 helai saja untuk daunnya dan yang lain ini sepertinya sudah mulai namun agak belakang dan yang ini lebih dahulu ini sudah berdaun 9 daun jadi yang ini sudah mulai keluar untuk tunasnya dan jika sudah mulai seperti ini sudah mengeluarkan tunas bakal buah atau bakal kembang jika seperti ini kita biarkan jangan kita pangkas untuk daunnya jadi untuk pohon pisang yang sudah mengeluarkan bakal bunga bakal buah ini jangan kita pangkas lagi kita biarkan untuk daunnya jadi yang kita pangkas itu sebelum muncul untuk bahan bunganya jadi jika seperti ini jangan kita pangkas lagi nah seperti ini ini anakannya ini ada 6 daun dan kita sisakan hanya 4 saja supaya pohon pisang ini yang anakannya bisa cepat berbuah jadi kita jadi kita sisakan hanya 4 daun saja jadi hanya 4 daun saja kita sisakan seperti ini kita sisakan 4 daun saja jadi sampai pohon pisangnya mengeluarkan bakal buah kita sisakan 4 daun saja dari bagian bawah jadi 4 daun saja kita sisakan yang ini juga kita sisakan 4 daun saja kita pangkas pokoknya yang pohon pisang daunnya agak banyak kita pangkas saja kita sisakan 4 daun saja dan insyaallah pohon pisang yang kita pangkas ini akan cepat berbuah ini saya kameranya cukup ribet seperti ini bisa sobat lihat saya sudah pangkas per pohonnya hanya 4 daun saja dan untuk pohon pisang yang sudah mengeluarkan bunga bakal bunga seperti pohon pisang ini ini kita biarkan jangan kita pangkas lagi bisa sobat lihat pohon pisangnya sudah sangat tinggi namun yang baru berbuah satu dan yang kedua ini ini baru menyusul mulai mengeluarkan bakal buah atau bakal bunga nah mungkin cukup dipahami bagaimana cara supaya pohon pisang kita cepat berbuah sebelum saya akhiri saya ucapkan terima kasih untuk sobat semua yang telah mendukung channel ini semoga kita dapat berjumpa kembali di video-video yang akan datang mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya minta maaf saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati